Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Arief dan kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana menggambar sebuah landscape atau pemandangan alam Oke kita langsung saja buka action script 3.0 kemudian kita gunakan mode tampilan fit in window dan ukuran yang kita gunakan adalah 1080 kali 720p dengan fps nya 30 Oke langsung saja disini saya akan menggambar pemandangan alam yang berbasis vektor yang pertama adalah eh saya akan menggambar gunung saja kita buat untuk menggambar gedung saya akan menggunakan sebuah tool yaitu pen tool kemudian disini dari ujung kiri sampai ujung kanan akan saya buat sebuah garis lurus seperti ini kemudian saya tarik ya seperti ini Oke seperti ini kemudian saya buat lagi nah seperti ini disini saya akan menggambar dua gunung ya kemudian di sini akan saya beri warna biru ya kita pilih fill color nya adalah biru kemudian kita tumpahkan menggunakan paint bucket ya kita tumpahkan di sini setelah itu kita gunakan lagi pen tool untuk membuat sudut ya jadi saya akan memisahkan daerah-daerah ini ya supaya bisa diberi warna putih begitu ya oke seperti ini ya kemudian disini juga langsung saja iya seperti ini atas bawah atas bawah atas bawah begini ya Oh iya Oke nah seperti ini Oke saya tekan Escape pada keyboard untuk menghentikan pen tool nah seperti ini kemudian akan saya gunakan selection tool disini akan saya ubah menjadi warna putih ya ini juga putih Oke sehingga terlihat seperti salju ya kemudian di bagian sini saya akan menggambar sebuah sebuah bukit jadi saya gunakan perbesarannya adalah 50% kemudian saya gunakan sebuah oval tool dengan warna hijau ya saya pilih warna hijau kita buat dari luar seperti ini ya Oh iya Oh iya Oh iya oh iya Hai kemudian saya buat lagi hijau lagi dengan warna yang agak gelap sedikit dari sana ke sini oke Hai iya seperti ini Hai kemudian saya buat lagi warna yang lain Nah seperti ini Kemudian disini saya akan Beri garis kotak Nanti disini Saya beri sebuah garis kotak Rectangle Dengan warna yang lain Saya pilih warna hijau Atau warna Coklat Oke Untuk menutupi bagian yang ini Disini nanti akan saya berikan Dedaunan Untuk membuat dedaunan Saya menggunakan Oval tool Disini saya gunakan warna hijau Kita buat saja disini Untuk membuat dedaunan Atau semak-semak Oke kita ulang-ulang Seperti ini Terus Yap Oke Kemudian disini akan saya gabung-gabungkan Ada yang menempel seperti ini Ya oke Seperti ini Yap Boleh diputar sebenarnya ya Kalau misalkan ingin dibuat lebih Variatif Nah seperti ini Ya kemudian saya buat Sebuah ellipse di bagian bawah Nah seperti ini Kemudian disini akan saya hilangkan semua Ya warna Warna merah ini ya Saya seleksi Semuanya saya buang Untuk stroke color nya kita hilangkan No color Nah seperti ini Kemudian kita aktifkan Non aktifkan Outline nya Jadi terlihat ya Garis berwarna putih ini Kita seleksi Kemudian Kita delete Pada keyboard ya Kalau kita aktifkan nanti Bisa dilihat Nah seperti ini ya Nah kita delete Oke kita seleksi lagi Kita delete Kita cek lagi Ternyata ada di sekitar ini ya Oke kita aktifkan lagi Kita seleksi Kita delete Nah kita turunkan sedikit Oke Kemudian Kita akan memotong ini Bagian bawah ya Untuk semak-semak ini Delete juga Ini akan saya kecilkan lagi Karena terlalu besar Yap Dan kita copy ya Sebelum kita letakkan disini Kita copy Atau boleh juga kita group Modifikasi Kemudian kita group Supaya tidak saling bertumpang tindi Ya Oke Saya perbesar sekarang Show all Nah seperti ini Kita balik Modifikasi Transform Kita pilih Flip horizontal Begitu ya Nah begini Oke Kita copy Kemudian kita paste Paste in place Kita geser Begini ya Begini ya Ya kita besarkan Supaya bervariasi Nah seperti ini Oke Nanti kita copy lagi Ya Cara cepatnya adalah Dengan menekan tombol ALT Naik Tahan Kemudian kita geser ke bawah Nah seperti ini Ya Oke Nah seperti ini Kita copy saja Yap Oke Ya Kita Gandakan ya Nah seperti ini Jadi atur saja Besar dan kecilnya Yap Ini saya buang saja Saya letakkan di Ujung sini ya Ini akan saya naikkan langsung Langkongnya untuk menutupi Nah disini ya Nah disini ya Atau kita buat saja Ini Kita copykan Kita kecilkan saja Nah begini ya Untuk menutupi celah ini Oke Kemudian untuk menggambar pohon Saya akan menggambar jalan dulu ya Untuk menggambar jalan Kita bisa menggunakan Line tool Disini akan saya tarik Garis lurus Sampai disini ya Disini juga Saya buat garis lurus Sebegini ya Kemudian akan saya Lengkungkan Jalannya Oke Seperti ini Ya Dekatkan dan kita lengkungkan Nah Seperti Kita ubah warnanya Jadi lebih gelap Misalkan warna Coklat Begitu ya Oke Kemudian Saya fit in window dulu Nah ini ada sisa ya Saya akan menghapus Double klik dulu Kita masuk di dalam group Kita seleksi dan Delete Ya Kembali lagi Ini kita double klik Oke kita hapus Delete Kembali lagi ke scene 1 ya Oke Nah hasilnya adalah seperti ini Untuk garis tepinya Kita hilangkan Ini juga kita hilangkan Ya Oke Nah kemudian kita akan menggambar pohon Ya Untuk menggambar pohon Kita Buat Semacam rectangle Dengan warna Coklat Ya disini saya akan membuat seperti ini Pohonnya Disini juga Ya Oke Kemudian kita kecilkan sedikit Di bagian ujung Supaya lebih mudah Kita seleksi Dan kita perbesar Menjadi 200% Nah Supaya lebih mudah Untuk Kita edit Ya Oke kita kecilkan Ujung-ujungnya Nah Seperti ini Yang ini juga kita Kecilkan Kita kecilkan Begitu ya Kemudian yang kecil ini Kita geser Menggunakan Free Transform Kita putar dulu Kita tempelkan di bawah Ya Ini juga Kita putar Begini Kita tempelkan di sebelah sini Ya Boleh di bawah Boleh di atas Ya Oke saya letakkan disini saja Nah Oke Kemudian saya buang garis tepinya Kita buang Garis tepinya Oke Jadinya seperti ini Kemudian untuk menggambar daun Disini akan saya buat lingkaran saja Seperti ini Berwarna hijau Ya Oke Warnanya hijau Seperti ini Kemudian Sebelum saya letakkan disini Akan saya seleksi dan group Ya kita group Nah seperti ini Kita tempelkan disini Nah Oke Kemudian kita group Ya seleksi dulu Kita group Nah Oke Jadi nanti akan kita tempelkan disini Oke Saya pilih Show all Nah Kita letakkan saja disini Ya Kita kecilkan dulu Sesuai ukuran Oke Nah Jangan lupa untuk mempercepat Copy paste Ya Menduplikat Tekan saja alt Kemudian kita geser Ya Oke Seperti ini terus Nah Oke Kita buat disini juga ya Ya Oke Nah Kita kecilkan yang bagian ini Semakin jauh Semakin kecil Begitu ya Oke Semakin kecil Nah Yap Beginilah Gambar landscape nya Kemudian Kita buat awan Untuk menggambar awan Kita coba gunakan saja Sebuah oval tool ya Disini akan saya gambar Yang pertama oval besar Kemudian oval bagian tengah Seperti ini Ya Kemudian Kita buat oval tipis disini Ya Oke ya Kita buat lagi Kita ulangi lagi Kita ulangi lagi Seperti ini Nah Boleh ya Boleh Kita ulangi lagi Seperti ini Seperti ini Suga boleh Nah ini sudah jadi awan ya Nah Begitu Dan ini Awan ini Kita ubah menjadi warna Abu Abu ya Oke Saya tumpahkan saja Abu-abunya disini Nah Kemudian untuk warna background Kita akan merubah Menjadi warna biru ya Nah Kita tinggal tutup saja Menggunakan pen tool Atau line tool Juga boleh ya Kita ambil dari sini Garis lurus Ya Kita tutup Bentar Saya ulangi Saya gunakan ini saja Kita gunakan line tool saja Nah Seperti ini Kita buat garis lurus Kita sambung Oke Yap Kemudian kita beri warna biru ya Langsung tumpahkan saja Warna biru Gunakan Pine bucket tool Ya Ini tidak bisa diberi warna Kalau seandainya masih ada celah ya Jadi disini akan saya naikkan toleransinya Cold slar caps ya Jadi walaupun ada celah Kita bisa memberikan warna Nah seperti ini Warna birunya kita ubah menjadi yang agak terang saja Oke Nah ini ya Atau bisa juga kita ubah warna orange ya Supaya lebih Kesannya Seperti sunset Begitu ya Oke Saya pilih yang ini saja Nah kemudian kita buat matahari Matahari ini warnanya putih ya Kita buat warna putih Tanpa garis tepi Tanpa garis tepi Ya kita buat disini Nah oke Oke seperti ini ya biru saja Kita buat biru Yap ini saja Oke Abu-abunya biar lebih jelas Kita ubah ke warna putih saja Nah kita copy lagi Yang putih ini kita letakkan disini Dan kita letakkan disini dan disini Oke jadi seperti ini Cara cepat menggambar landscape Vector ya Kalau kita tes movie Hasilnya adalah seperti ini Oke Semoga bermanfaat Selamat mencoba untuk menggambar landscape yang sederhana ini Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba